eh Mio 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 iya kak kenapa bingung begitu iya Mio Kak Sakuranya tidak ada di rumah Oh iya Kak Sakura katanya dia hari ini jadi petugas kebakaran Oh petugas kebakaran Mio Iya kak Oh jadi kita kesana Iya Kak Sakura katanya dia mau bawa mobil bawa kita jalan-jalan Oh begitu tuh Wah seru tuh Mio Iya soalnya Kak Sakura harus patroli keliling kota hari ini melihat apakah ada kebakaran atau tidak Oh iya iya baiklah baiklah Ayo cepat Mio kita kesana yuk Iya Kak kita harus segera kesana Ayo cepat Nah kita pinjam mobil Kak Sakura dulu Oke mari kita berangkat jadi tujuan kita kemana nih ke tempat pemadam kebakaran ya Mio Iya Kak ke tempat pemadam kebakaran baiklah sebelah sini kalau nggak salah kan kita tahu Kak kita masih ingat Oh biasanya kan Kak Takagi yang jadi pemadam kebakaran kenapa hari ini Kak Sakura Iya Kak soalnya Kak Takagi hari ini mau keluar kota jadi dia nggak bisa berjaga-jaga Oh begitu rupanya baiklah kalau begitu kita langsung kesana saja berapa orang hari ini yang menjadi petugas kebakaran Mio sepertinya Kak Sakura sendiri Kak Oh pantasan dia ajak kita ya Iya mungkin begitu Kak Nah itu dia itu dia Aduh kita parkir dulu Ayo cepat kita turun Wah Kak Sakura Kak Sakura eh Iya Yuta Wah kamu lambat sekali Iya Kak tadi kami sarapan dulu sarapan roti sama si Mio jadi hari ini kegiatan kita dapat naik mobil kebakaran nih Kak eh iya iya betul betul kalian harus temani Kak Sakura patroli hari ini Oh iya 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 baiklah baiklah Kak kami juga tidak ada kerjaan mau main apa masih bingung Ya makanya yaudah ayo cepat kita berangkat yuk Iya iya Kak Oke kalian sudah siap Eh udah Kak Sakura Iya Kak Mio juga sudah siap Ya ayo cepat kita berangkat jeng jeng Ha kebetulan mobilnya tempat tiduknya tempat duduknya pas tiga orang nih Iya Kak pas banget Ah yaudah sekarang kita langsung berangkat ya Hmm kita mau kemana dulu nih Yuta Eh kita pergi patroli ke sekolah dulu Kak apakah ada kebakaran di sekolah Hmm baiklah baiklah coba kita lihat kondisinya dulu Apakah di sekolah aman-aman saja Iya betul Kak nanti baru kita pergi ke kantor polisi Kita lihat dulu apakah kantor polisi juga aman Iya iya betul sekali Yuta Nah kita coba masuk dari gerbang ini Hmm sepertinya aman Eh disana ada Pak kepala sekolah Hai Pak kepala sekolah Sepertinya hari ini sekolah aman kan Oh iya 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 sepertinya aman Kamu tidak perlu patroli disini Sakura Karena sepertinya aman Baiklah kalau begitu saya akan mutar ke kantor polisi dulu Hmm oke let's go mari kita berangkat kantor polisi ya Yuta Iya Kak Sakura kantor polisi juga harus dijaga supaya tidak terbakar Kalau terbakar kasihan Nanti Bu Iyo gak dapat ini nih gak punya kantor lagi Iya betul sekali kantor polisi itu kan sangat vital Jadi kita harus menjaganya Oh oh disana ada ada ini nih ada ranger Wah keren sekali ranger semuanya berkumpul disini Yuta Oh iya eh Pak pak ranger om ranger semuanya kenapa pada kumpul disini Oh Yuta iya kami lagi hari ini kami tidak ada kerja Jadi kami yang membantu pak polisi untuk menjaga keamanan Wah bagus sekali hari ini kota kita aman sekali Yuta Iya Kak Sakura aman sekali sudah ada pak polisi ada ada om ranger lagi Wah mantap dah nah tugas kita menjaga kebakaran Nah mereka menjaga kejahatan supaya tidak ada perampok Iya betul Kak Sakura wah kota kita pasti aman sekali Iya iya ayo cepat kita harus teruskan patroli kita Jangan sampai lengah Iya betul Kak Sakura Oke kita berangkat dulu Kita habis ini Kita patroli kemana lagi nih Yuta Hmm kita pergi ke amusement park aja kak disana kan Sering ada kebakaran Iya benar sekali disana orangnya terlalu ramai Jadi sering terjadi kelalaian Hmm jadi kita coba cek dulu kesana ya Apakah benar-benar aman Kasian kalau terbakar nanti kita tidak bisa bermain disana lagi Betul Kak Sakura Nanti kami tidak bisa main disana Hmm lagian disini kan banyak sekali anak-anak kecil Kak Sakura Nanti kalau mereka kenapa-kenapakah susah Hmm sepertinya aman Yuta Iya betul Kak sepertinya aman Baiklah kalau begitu kita lihat ke kota lagi ya Kali ini mau kemana lagi nih Kali ini mau kemana ya Ke rumah Atong saja deh Ya sudah kita coba cek dulu ya Tolong kebakaran kebakaran Wah Yuta Sepertinya ada yang minta tolong di depan Yuta Iya Kak Sakura Coba kita lihat Wah itu kan Kak Ayumi Wah ada apa Ayumi Iya Sakura Ada kebakaran disana Wah dimana dimana Itu di belakang rumah Kak Takagi Waduh Kebakaran Mio Iya Kak Kita harus bergegas Iya cepat Kita lihat dulu kebakarannya Ayo cepat semuanya masuk ke mobil Baiklah kami akan menolong dulu Ayumi Iya Sakura kalian harus cepat Iya iya ayo cepat Mio Mio Yuta kita harus cepat Waduh ternyata kebakarannya di belakang rumah Kak Takagi saja Iya betul Kak Sakura Waduh gila kebakarannya besar Wah mahluk apa itu Yuta Iya Kak Sakura kenapa besar sekali Itu kan sepertinya Thomas kereta api Iya iya Tapi kenapa besar sekali Waduh gila ini kan Thomas yang Yang Thomas kereta api yang laba-laba itu ya Iya Kak Sakura Itu namanya Thomas Evil Thomas Waduh gawat ini Berarti dia menyebabkan kebakaran Iya Kak Sakura Sepertinya dia menyebabkan kebakaran Waduh kalau begini kita tidak bisa menyemprotnya dengan air Iya Kak Kalau dengan air saja dia mana bisa Mana bisa di kalahkan Iya iya betul sekali Wah gimana ya Gini dulu Kita lihat dulu Kita pinjam saja dulu helikopter Yang ada di rumah sakit Kita lihat dulu sebesar apa Thomas laba-labanya itu Iya Kak betul sekali Kita coba lihat dulu Kita setelah kita tahu sebesar apa Baru kita cari cara dulu untuk mengalahkannya Iya betul Yuta Ayo cepat kita kesini dulu Nah disana kebetulan ada helikopter Ayo cepat semuanya naik ke helikopter Kita lihat dulu Eh sepertinya helikopter ini Ada rudalnya ya Iya Kak sepertinya helikopter ini ada rudalnya Wah apa sekali kita bisa mengalahkannya memakai ini Iya iya betul Ayo cepat semuanya kesini Kita harus segera mengalahkan Thomas itu Waduh gila Yuta Besar sekali Thomasnya Iya Kak Thomasnya besar sekali Gila ini Ini kan ukurannya raksasa ya Iya betul sekali Wah makan apa ya Thomasnya Kenapa bisa sebesar itu Iya betul Kak Sakura Wah gila ini Thomasnya Waduh Kak Itu kan ada di gedung sekolah Kak Wah habis dong sekolah kita Iya betul Yuta Wah besok kita gak bisa sekolah ini Iya 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 benar sekali Kita harus menjeganya agar tidak merusak sekolah kita Kak Iya betul Yuta Wah gila besar sekali Waduh untung dia Tidak menyerang kita ya Iya Kak Jangan terlalu dekat terbangnya Nanti dia melihat kita Malah kita diserangnya Iya iya betul sekali Wah gila Thomasnya besar sekali Waduh Kak Arah mana sih Kak Ayo cepat belok sini lagi Kak Iya iya tunggu dulu Wah gila gila ini Thomasnya gendek banget ini Waduh kita harus pakai apa ya mengalahkannya Iya Kak Tadi kan helikopternya ada rudal Kak Coba ditembak saja Iya iya coba kita tembak ya Hmm baiklah Nah kita tembak dulu rudalnya Waduh rudalnya tidak tepat Meleset semua Iya Kak Sakura Bidiknya yang tepat dong Iya iya tunggu dulu Ini 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 Aduh dekat sekali ini Kita terlalu dekat Yuta Bisa berbahaya Iya Kak Sakura Kak Coba tembak lehernya Kak Mungkin bisa Lehernya bisa Bisa ini Kak Bisa Bisa putus kalau kita tembak Iya iya tunggu dulu Aduh helikopter kita jatuh Iya dong Kak Hati-hati dong Kak Jangan sampai kena gedung sekolah Nanti bisa meledak Iya iya tunggu dulu Nah kita tembak dulu nih lehernya Apakah berhasil teman-teman Wah kita lihat Waduh pelurunya Waduh Tidak mempan Wah Yuta Tidak mempan pelurunya Yuta Iya Kak Gawat kalau begini Iya iya Kita coba lagi ya Mungkin Dengan ditebak berkali-kali Lehernya akan putus Sepertinya tidak ampuh Kak Lehernya kuat sekali Iya iya Wah gimana ya kalau begini Iya 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 Kak Kita harus cari bantuan lain Kak Mungkin Pak Poisi bisa melawan kita Untuk membantu Membantu kita untuk mengalahkan Thomas ini Kak Tunggu dulu Kita coba lagi pakai peluru nih Wah pelurunya meleset terus Tapi sepertinya memang tidak bisa Lihat sudah berkali-kali Kita menembak lehernya tetap tidak bisa Wah gawat ini gawat-gawat Iya Kak Coba ke kantor polisi dulu Kak Oh iya Di kantor polisi kan ada Ada Ranger Kak Oh iya iya Kenapa sampai lupa Ayo cepat Kita lapor dulu kantor polisi Kita minta bantuan sama Ranger Iya betul sekali Kak Sakura Wah kenapa tidak terpikirkan dari tadi Iya 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 Aduh saking paniknya kita jadi lupa Ayo cepat Kita turun disini dulu Wah Ada apa itu mengganggu Ayo cepat Nyo Yuta Kita harus cepat melapor kepada Ranger Wah wah ini dia Untuk saja Ranger masih disini Wah Ranger Merah Ranger Merah Wah iya ada apa Sakura Ranger Merah tolongin dong Tolongin kenapa Itu loh dari sini sudah nampak tuh Ada Thomas Raksasa Thomas Laba-laba Waduh Besar sekali raksasanya Iya makanya Kamu harus menumpas Raksasa Thomas itu Waduh Kalau begitu Saya harus jadi raksasa juga Ya kebetulan sekali Kalian semua berkelompok disini Jadi kalian bisa melawannya segera Iya 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 baiklah Baiklah kami joget dulu Ah joget dulu Gimana mau joget Sudah gak sempat ini Iya baiklah baiklah Oke teman-teman Sepertinya kita harus beraksi kali ini Oh iya siap Ranger Merah Kami akan siap membantu Baiklah Sakura Kamu tunggu disini saja Kami akan pergi untuk mengalahkan Thomas Laba-laba itu Iya Ranger Merah Kamu harus cepat Iya baiklah baiklah Ya oke teman-teman Sepertinya sudah saatnya kita beraksi Iya betul Ranger Merah Sudah lama kita tidak beraksi Jadi males nih Iya makanya Kalian harus banyak bergerak Supaya otot-otot kalian semuanya bisa tetap kuat Ya baiklah Ranger Merah Kapan kita beraksi nih Udah sekarang Kita harus jadi raksasa dulu Karena lawan kita adalah Thomas Laba-laba raksasa Hmm bagus Bagus Kita tidak akan kalah Kita akan berenam Ya benar sekali Kita berenam Jadi kita tidak perlu takut Ya baiklah Oke Segera berangkat Oke let's go Buyo kalau begitu kami permisi dulu Kami mau berangkat dulu Iya hati-hati Ranger Merah Sama Ranger semuanya Iya 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 Tenang saja Buyo Kami tidak akan kalah Kami berenam soalnya Ya baiklah Oke teman-teman Mari kita beraksi Wah gila Besar sekali Thomasnya Uh mantap nih Ini pasti jadi sasaran empuk kita Waduh dia ternyata sudah membakar rumah Wah ternyata rumah Thomas ini jahat sekali Iya betul Ranger Merah Kita harus siapkan strategi Hmm tidak perlu sepertinya Kita hajar saja Dia kan cuma sendiri Kita berenam Iya tapi kalau dia sangat kuat Gimana Kalau dia sangat kuat Kita keluarkan jurus andalan kita Iya deh baiklah Baiklah Nah sekarang kita harus jadi raksasa dulu nih Cepat semuanya Jadi raksasa Oke sip dah Ranger Merah Kami siap beraksi Oke baiklah Ranger Kita semua sudah menjadi raksasa nih Saatnya kita melawan Thomas laba-laba itu Baik siap Ranger Merah Kami tinggal nunggu arahan Wah kita sudah jadi raksasa pun Sepertinya Masih tidak sanggup Menandingi raksasanya dia Iya betul Ranger Merah Lihat saja kita jadi ciut nih Sudah tidak perlu takut Ya hanya sendiri Kita akan berenam Yang penting kita serang saja Yaudah deh baik deh Ranger Merah Oke baiklah Kalau begitu kita mulai serang ya Siap Ranger Merah Oke let's go let's go let's go Mari kita serang Wah kita serang dari mana dulu nih Bagaimana kalau kita serang wajahnya dulu Oh iya Ranger Merah Wah sepertinya dia sangat lemah Iya iya benar sekali Ayo cepat serang lehernya sekarang Waduh besar sekali nih gila Kita hampir ditelannya Iya benar Ranger Merah Ayo kita serang badannya lagi kali ini Aduh 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 saya nyangkut di sekolah nih Aduh gimana sih Ranger Merah Nah baiklah kalau begitu serang badannya lagi Ciat 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 Wah badannya hancur semua Ih iya Ranger Merah Dia sepertinya sangat lemah Karena dia kan hanya kereta api Thomas Iya benar sekali Dia hanya kereta api Thomas Sedangkan kita adalah Ranger Merah Ranger kuning Ranger biru Wah ayo serang semuanya Ayo teman-teman Bantuin dong kalian ngapain disana Iya nih Ranger Merah Kami lagi bidik bagian mana yang harus kami serang Waduh kalian lambat sekali Ayo cepat serang badannya lagi Wah kita berhasil nih sepertinya Wah kita pasti akan menang Iya Ranger Merah Lihat saja sudah tahu Kita sudah menang nih Iya iya benar sekali Nah kita serang kakinya lagi Wah ini apa nih Badannya lagi nih Wah Wah sepertinya semua sudah hancur Tidak bersisa Iya Ranger Merah Itu kakinya masih sisa tuh Hancurkan saja Kalau enggak nanti dia berubah menjadi Menjadi dia lagi Menjadi Thomas lagi Iya iya benar sekali Kita hancurkan sampai Sampai semuanya harus tuntas Supaya dia tidak berani Berubah lagi menjadi Thomas Kereta api laba-laba Iya iya betul sekali Wah oke baiklah Kita sudah mengancurkan semua Sepertinya Wah ini masih ada nih Nih hancurkan lagi Ini cerobongnya Wah matanya masih ada Hancurkan lagi Hancurkan lagi Hancurkan semuanya Iya betul-betul Hancurkan semuanya Ranger Merah Wah kalian pada kemana sih Kenapa kalian tidak nampak Iya Ranger Merah Kami berkumpul disini Wah dimana dimana Ini di bawah Aduh apa sih yang kalian serang tadi Kami menyerang kakinya Eh sepertinya saya yang nyerangnya Hmm yaudah deh Kalau begitu kita sudah menang nih Iya Ranger Merah Mana tarian kemenangan kita Oh iya iya Kita ada tarian kemenangan Oke baiklah Semuanya kumpul disini Mari kita menari dulu Let's go Oke Mari kita joget dulu Kita sudah menang nih Wah ada Ada Momogumi datang menyerang kita Waduh kenapa kalian saling berantem Wah gawat mereka ini Ayo Ranger Ranger Ayo cepat joget dulu Iya Saya takut dengan Momogumi Ya ampun Kamu sudah jadi raksasa Kenapa masih takut dengan Momogumi Hah gimana sih kalian ini Ayo cepat joget dulu Jangan berantem Ah kalian berantem mulu Wah Ditamio Sepertinya mereka telah berhasil Iya Kak Sakura Ranger Ranger itu telah berhasil Mengalahkan Thomas itu Iya Wah mantap Tapi sepertinya Malah memancing Momogumi Untuk melawan mereka Oh iya Baiklah kalau begitu Kita terpaksa panggil pak polisi lagi Bantu Ranger untuk mengalahkan Momogumi Iya 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 Ayo Bu Iyo Kita serang dulu Momogumi Entah kenapa Momoguminya tiba-tiba muncul Baik deh Kak Sakura Kita serang saja Eh cepat Kami pergi dulu Kami naik mobil ini saja ya Eh tunggu dulu Kenapa kalian ambil mobilnya Iya Bu Iyo Kami mau membantu nih Sudah Bu Iyo cari Pak Ken saja Pakai mobil yang lain Eh iya baik deh Baik deh Oke teman-teman Sampai disini saja video hari ini Terima kasih telah menonton See you next time Dada teman-teman Waduh kemana nih Kak Sakura Kenapa mobilnya malah belok-belok Udah-udah-udah Tenang saja Tenang saja Nah ini kita sudah sampai nih Wow jati Kak Yumi Hampir nabrak Oke baiklah Mari kita membantu Para Ranger untuk mengalahkan Momogumi Hah kenapa Momogumi malah gamuk ya Iya Kak Sakura Aneh-aneh saja Momogumi ini Nah itu dia Baik kita bantu Sampai jumpa di video selanjutnya